Yang membawa saya kesini adalah saya kepingin tanya, sebenarnya saya sudah bisa, kenapa tadi saya berdiri terus, karena memang yang ditanyakan coach itu memang saya bukan, cuma saya merasa bahwa itu fact, bukan autopilot, fake autopilot, berarti palsu gitu ya bu ya, hati-hati disini kita merasa fake autopilot, Jadi ketika orang-orang saya itu nanti tidak ada, itu saya kembali lagi ke itu, nah ketika saya berusaha untuk menciptakan orang-orang itu lagi sebagai second opinion ketika dia berhalangan atau gimana, Di dalamnya malah bertarung, jadi gak konsen dengan usaha, orang lama, orang baru gitu-gitu ya, yang saya mau tanyakan bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan itu benar-benar autopilot, real autopilot ya, jawaban singkatnya adalah 4 kaki meja yang tadi, kita harus bangun 4 kaki mejanya, Gratio bangun 4 kaki mejanya jadi bisa autopilot, sempurna gak, pasti gak sempurna, karena terus-terusan kita akan growing gitu ya, tapi kita bisa autopilot kok, bisnis-bisnis saya yang lain, saya bisa autopilot gitu, Tapi bangun 4 kaki mejanya, bukan cuma kebetulan ketemu orang yang bagus, ya kan, by the way ada yang bahayanya ketemu orang yang bagus terus anda makin nyerahin, tau gak apa yang terjadi di sekolah kehidupan nyata, bisa jadi dia lebih bos dari anda, Dalam arti tim yang ada entah gimana, ada value-nya, culture-nya beda sama dia, karena sering gak ketemu gitu ya, kadang-kadang kalau ketemu sekretaris dari sebuah orang besar, sekretarisnya lebih sombong dari bosnya gitu kan ya, biasanya, biasanya, gak harus begitu, biasanya, Jadi begitu ketemu sekretarisnya, ya kenapa, mau apa, begini, wah ini orang besar, begitu mau orang besarnya, nunduk-nunduk loh orang besarnya, eh Pak, aduh seneng banget ketemu Bapak, ya sekretarisnya begitu, Bapaknya begini gitu kan, Jadi, jadi hati-hati, culture juga bisa dibentuk sama orang yang kita terlalu percaya, tapi kita gak lead dia, gitu, dan yang bahayanya lagi adalah, ini bukan suuzon ya, bukan berpikiran negatif, Tapi kalau ada orang lama, terus orang baru masuk, berantem, terus disuruh tendang, ada sesuatu gak sih disini, saya bukan bilang ibu, gitu, ya kan, bisa aja kan, ada yang fraud, ada yang uangnya gimana, ibu kan kagak liat, dia autopilot, pergi jalan-jalan, ya oke lah, Boleh aku ambil sedikit, ambil sedikit, gitu, bisa jadi, bukan suuzon ya bu, ya, paham ya bu, jadi makanya harus bangun empat kaki meja, oke?